Salah satu kemungkinan promosi kita adalah melalui subsektor musik dan film. Untuk para penggerak bisnis pariwisata, coba nonton ngeri-ngeri sedap. Itu cara berpromosi yang super keren. Tanpa mencoba menjual sebagai hard sell, sales mission seperti ini, itu konsepnya soft sell. Dan Jogja sudah melakukannya sebelumnya, sekarang Danau Toba melakukannya dengan ngeri-ngeri sedap. Destinasinya, wow, diperlihatkan, pemandangan yang indah. Kulinernya ditampilkan, budaya kearifan lokal juga. Dan kita melihat bagaimana konsep-konsep yang berkaitan dengan musik kearifan lokal hadir di sana. Nah, saya yakin desa-desa sekwisata ini bisa juga membangun keunikan tersendiri.